selamat menikmati baik-baik aja ya nah hari ini di video kali ini aku mau kasih informasi taman bermain anak yang tempatnya lumayan besar dan bisa bermain macem-macem ya disini itu adanya di taman pemuda pertama yang ada di daerah tanah baru depok nah kali ini aku mau ajak anak aku main ya gak jauh-jauh sih ya cukup main di sekitaran deket rumah aja ini ada taman pemuda pertama mungkin beberapa teman udah ada yang tau dan kalo ada yang belum tau boleh banget nih kalo rumahnya di sekitaran depok bisa main disini karena tempatnya cukup lumayan besar dan istilahnya masuk sini juga gratis gitu ya jadi enak banget nih kalo misalnya buat santai sore ataupun jalan-jalan pagi kesini untuk informasi aja taman pemuda pertama ini buka setiap hari kecuali hari senin dia libur ya nah ini tamannya ini banyak banget permainannya mulai dari apa namanya taman pasir gitu jadi anak-anak bisa bermain pasir terus nanti keliling-keliling bareng aku ya kita lihat-lihat semua ada apa aja disini nah ini kebetulan rame banget ya biasanya maupun hari libur juga gak terlalu rame biasanya semenjak pandemi ini hari ini agak lumayan rame karena tadi aku tanya di depan karena lagi ada vaksinasi anak sama reunian gitu disini jadi agak lumayan rame biasanya gak terlalu rame dan masih bisa anak kita bermain dengan aman nah ini salah satu permainannya lagi dicobain sama anak aku itu panjat tebing nah ini juga taman pasirnya ini ramah anak banget tempatnya seru luas lagi ya nah sekarang kita keliling ya teman-teman sambil keliling aku mau cerita kebetulan hari ini anak aku mau berenang gitu ya tapi ternyata kita ke pagian aku sampai sini jam setengah delapan ternyata kolam renang itu dibuka jam delapan jadi selain kolam renang taman pasir juga ada nih taman klinci nah disini banyak banget klinci-klinci jadi kalau misalnya mau kasih makan klinci juga bisa disini dengan cara mungkin beli tiket dulu ya karena aku belum pernah nih kalau untuk kasih makan klinci disini oke teman-teman sebelum lanjut lagi kita keliling taman pemuda pratama aku mau ucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video aku udah nonton video aku terima kasih banyak dan untuk teman-teman yang belum subscribe aku aku mohon bantuan supportnya untuk subscribe dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari aku terima kasih nah itu tadi selain ada taman klinci ada pinball juga ya jadi kalau kita mau main tembak-tembakan bisa juga disitu dan ini juga ada nih gazebonya itu kayak untuk ruang pertemuan terbuka dan kebetulan banget disini lagi ada acara reunian kayak gitu jadi agak lumayan rame nah teman-teman luas banget ya tamannya dan lengkap banget fasilitasnya nah salah satunya ini juga ada musola jadi lengkap banget kalau misalnya teman-teman mau ajak anak-anak atau mau sekedar jalan-jalan pagi atau sore bisa banget main kesini karena semuanya gratis kecuali kalau kita mau ini kayak aku mau ajak anak aku berenang jadi aku cuman beli tiket 2 ini buat aku sama anak aku itu cuman 15 ribuan aja satu orangnya nah ini dia anak aku udah gak sabar banget karena ada peraturan ya di kolom berenangnya itu ada 2 sesi jadi sesi pagi itu jam 8 sampai jam 11 lalu kolom berenangnya ditutup sementara untuk pembersihan itu dari jam 11 tadi sampai jam 2 siang nanti dibuka lagi jam 2 siang sampai jam 5 sore oke nah teman-teman mungkin segitu aja dulu kalian informasi dari aku karena aku mau temenin anak aku berenang walaupun kolom berenangnya aman dan gak terlalu rame kita tetap harus mengawasi anak-anak ya dan ini kolom berenangnya juga cukup ramah anak karena kolom dalamnya yang bagian dalamnya itu juga gak terlalu dalam dan kolom yang ceteknya itu masih bisa dijangkau sama anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun oke teman-teman mungkin segitu aja informasi dari aku kalau kalian mau liburan tipis-tipis boleh banget datang ke taman pemuda pertama oke terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah